Halo Bunda Hingga menimbulkan nyeri Selain sensasi yang ditimbulkannya Terdapat beberapa fakta menarik Yang perlu Bunda ketahui Mengenai gerakan janin tersebut Nah pada edisi kali ini Akan kita bahas Fakta dibalik gerakan janin Yang rasanya perlu Bunda ketahui Yuk kita bahas Bund Eits sebelum dimulai Jangan lupa Support channel ini dengan cara Klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Bunda Semakin semangat Menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Mengindikasikan perkembangannya Gerakan janin di dalam kandungan Merupakan salah satu indikator utama Jika janin dalam kondisi yang sehat Jenis gerakan yang Bunda rasakan tersebut Juga bergantung pada apa yang sedang dilakukan janin Dan tahap pertumbuhan Serta perkembangan yang dilaluinya Itulah mengapa gerakan janin akan semakin bervariasi Dan semakin sering Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan Sehingga perlu Bunda sadari Jika gerakannya tersebut merupakan indikasi Bahwa janin tumbuh dan berkembang dengan baik 2. Sudah bergerak lebih awal Fakta lainnya yang perlu Bunda ketahui adalah Janin sebenarnya sudah mulai bergerak Bahkan sebelum Bunda bisa merasakan gerakan darinya Umumnya ibu hamil baru bisa menyadari gerakan janin Sejak usia 16 minggu ke atas Namun sebenarnya janin sudah mulai bergerak-gerak Sejak usia 8 atau 9 minggu kehamilan Namun gerakannya tersebut sangat sulit dirasakan Karena ukurannya yang masih sangat kecil Dan teredam oleh tebalnya dinding rahim 3. Gerakannya meningkat saat Bunda istirahat Fakta menarik lainnya yang perlu ibu hamil ketahui Adalah gerakan janin umumnya akan jadi lebih meningkat Saat Bunda sedang santai atau beristirahat Hal tersebut dikarenakan Siklus tidur janin yang berbeda dengan ibu hamil Selain itu saat sedang santai Bunda cenderung lebih peka Untuk merasakan gerakan janin tersebut Bahkan beristirahat Sambil miring ke kiri Merupakan salah satu postur tubuh Yang bisa memancing janin Untuk lebih aktif bergerak Sebab berbaring miring ke kiri Bisa meningkatkan suplai darah Yang membawa oksigen dan nutrisi ke janin 4. Mengindikasikan perilaku dan aktivitasnya Gerakan yang dilakukan oleh janin di dalam kandungan Juga bisa menunjukkan bagaimana aktivitas dan perilakunya selama di dalam kandungan Bahkan menurut beberapa penelitian Gerakannya tersebut dapat mengindikasikan karakter dan perilakunya saat sudah lahir nanti Jadi jika janin sudah sangat aktif sejak dalam kandungan Maka bunda jangan kaget Jika ia juga sangat aktif saat sudah lahir dan tumbuh besar nanti 5. Sedikit berkurang jelang persalinan Bunda juga tidak perlu khawatir berlebihan Jika gerakan janin nanti akan sedikit berkurang Saat sudah dekat dengan waktu persalinan Hal itu bisa disebabkan karena ruang geraknya yang semakin sempit Meskipun sedikit berkurang Namun idealnya bunda tetap bisa merasakan beberapa gerakan janin Dalam kurun waktu tertentu Bunda perlu waspada jika tidak merasakan gerakan janin sama sekali selama berjam-jam Nah itu dia bun Beberapa fakta menarik dibalik gerakan janin di dalam kandungan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian